Di video kali ini, saya akan memberikan sebuah informasi cara mengisi formulir F201 untuk pengajuan pembuatan akta kematian. Nah, bagaimana kawan, jangan skip-skip videonya dan tonton sampai selesai. Halo semuanya, kembali lagi di MH Channel. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sebuah informasi cara mengisi formulir F201 untuk permohonan pembuatan akta kematian. Untuk itu, tonton videonya sampai selesai. Nah, di sini saya menggunakan sebuah aplikasi bernama Adobe Acrobat Pro DC yang 32 bits. Nah, di sini saya sudah membuka formulir F201 dan saya sudah memberikan tanda apa saja yang harus diisi. Kemudian, di sini ada Provinsi, Kabupaten Kota, Kecamatan, Desa Kelurahan, dan Kode Wilayah. Nah, di sini untuk kecamatannya sudah saya beri tanda. Ini sesuaikan dengan daerah kawan-kawan masing-masing. Selanjutnya, kita scroll ke bawah. Kemudian, ada formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI. Di sini ada jenis pelaporan pencatatan sipil. Ada berbagai jenis pelaporan. Namun, di sini kawan-kawan pilih salah satu yaitu kematian. Kawan-kawan bisa beri tanda checklist atau puncak krak untuk memberikan tanda jenis pelaporan mana yang kawan-kawan pilih. Sehingga kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada data pelapor. Data pelapor adalah data orang yang melaporkan untuk dibuatkan akta kematian. Di sini saya menggunakan nama istri dari orang yang meninggal. Karena di sini yang meninggal adalah suaminya. Kemudian, kawan-kawan bisa masukkan nama, nomor NIC, nomor kertu keluarga, keluarga negaraan, nomor handphone, dan alamat email. Ini untuk alamat email, itu adalah opsional saja ya. Kawan-kawan bisa isi atau tidak. Setelah selesai, kawan-kawan, scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada data saksi ya. Data saksi ada dua. Nah, di sini saya menggunakan istrinya sebagai saksi dan anaknya ya. Kita isi kembali, ada nama, NIC, nomor kertu keluarga, keluarga negaraan. Sama, kita isi semuanya. Dan data saksi kedua, saya menggunakan nama anaknya, ada nama, NIC, nomor kertu keluarga, dan keluarga negaraan. Kawan-kawan isi semuanya untuk persyaratan pengajuan pembuatan akta kematian. Kita sekolah lagi ke bawah. Data orang tua hanya diisi untuk keperluan pencatatan kelahiran, lahir mati, dan kematian. Nah, di sini data orang tuanya adalah data orang tua yang telah meninggal tersebut. Kawan-kawan bisa masukkan nama ayah, NIC, ayah, tempat lahir ayah, kemudian tanggal lahir ayah, keluarga negaraan. Selanjutnya, masukkan nama ibu, NIC, ibu, tempat lahir ibu, tanggal lahir ibu, dan keluarga negaraan. Ini untuk data orang tua yang meninggalnya. Selanjutnya, jika selesai, kawan-kawan bisa sekolah lagi ke bawah. Kita loncat ke halaman yang ketiga. Nah, di sini kawan-kawan cari yang bagian kematian. Nah, ini. Nah, di sini masukkan data orang yang meninggal tersebut untuk dibuatkan akta kematiannya. Pertama, ada nomor NIC. Masukkan kita nomor NIC-nya ya. Masukkan nama lengkap. Masukkan tanggal kematian. Masukkan waktu atau kukul kematian. Misalnya, masukkan sebab kematian. Nah, di sini bisa berikan tanda atau checklist, cakra itu boleh ya. Ada sakit biasa, wabah penyakit, kecelakaan, kriminalitas, bunuh diri, dan lainnya. Selanjutnya, masukkan tempat kematian. Meskipunnya yang menerangkan ya. Di sini ada dokter, dan kesehatan, kepolisian, dan lainnya. Saya memilih lainnya ya, kawan-kawan. Jika selesai, kawan-kawan, sekolah lagi ke bawah. Nah, kita ke halaman yang keempat, yaitu bagian tanda tangan. Kemudian, kawan-kawan masukkan tempat. Lalu, tanggal diisi formulir F2001 ini, dan tahun. Masukkan nama pelapor. Selanjutnya, kawan-kawan, masukkan nama kepala desa atau lurah, atau pejabat Dukcapil yang membidangi. Kemudian, kawan-kawan bisa cap ke desa ya, kawan-kawan. Setelah selesai, kawan-kawan bisa melakukan print pada berkas ini. Kemudian, diteratangani. Lalu, nantinya dipoto, disekan, dibuatkan PDF atau JPEG. Yang nantinya akan di-upload ke aplikasi SimpleLaco. Untuk diajukan sebagai salah satu syarat pembuatan akta kematian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan loncengnya.